Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabi ahli tuka wal wafa Subhanakala ilmalana ilama alam tanah Inaka antal alimul hakim Robbisrohli sadri wa yasirli amri Wahlul gudatami lisan Yafqo gulimabadu Teman-teman kicomania dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Merauke Ketemu lagi bersama saya Bang Ginara kali ini di channel Ginara Kacer Banyuwangi Dalam video Kali ini saya mau angkat topik Kaitannya dengan pertanyaan teman kita ini Mengenai burung kacer Yang dimana punya burung cendet Burung kacer Punya burung cendet Penempatan kaitannya dengan penempatan Kira-kira apa-apa apa enggak apa-apa Nah Samen kan tau sendiri Saya punya kacer punya cendet Penempatan apakah harus beda Ruangan atau enggak Ya enggak sih ini semua kaitannya dengan desain rumah saja Karena memang desain rumahku ya kayak gini Jadi bisa dibuat Beda ruangan Itu aja Kalau misalkan desain rumahnya Tidak ada sekat-sekatnya ya Mau searuh ruangan Ya enggak masalah Ini pun kadang tak ablak Samen kan sering menjumpai Video saya yang dimana Ada cendet ada kacer Saling lihat Ya walaupun jaraknya mungkin Kadang gini Kadang gini Intinya gini bro Saya yang jemur kacer Kalau bersamaan dengan cendet itu gini Saya kalau jemur kacer disini Ini jemurnya Yang jemurnya di cantolan Gila-gila-gila Cantolan gila-gila Nah ini kacernya disini Tapi cendetnya disini Nah cendetnya disini Ya oke bro Kalau kacer Enggak masalah Yang masalah itu kan Yang bisa mengefek Mengefek Tapi efeknya itu apa Enggak bisa diklaim ya Apalagi kalau mau mengklaim Dirai emosi Waduh Kejeron nih Orang roh Orang roh jelunturungi Kenapa enggak harus jelunturungi Semuanya Ada di kepala saja Ya Jadi Kacer sama kacer Lebih kepada gitu Jadi kacer Lihat sama kacer Cendet Lihat sama cendet Kalau beda Sejauh ini Enggak ada masalah mas Saya pun enggak ada masalah Saya cendet kacer Ini kalau pas lagi ablak Ya ablak semua Ya pas ablak Ablak bareng Cuman kalau disini kacer Terus disini juga kacer Pasti Kalau ini tak ablak Ini tak krodong Kalau ini tak krodong Ini tak ablak Tapi kalau cendet sama kacer Ada kalanya dia saling lihat Ada kalanya dia tidak saling lihat Kayak gini Ini tak krodong Ini Sinti Jinar Kebetulan Dia lagi mabung Mabungnya rewel Ya mabungnya rewel Ya kebetulan dia memang lagi Tablak ya tablak Nah ini Sinti Jinar ini Sama cendet yang itu Ya tidak saling lihat Kebetulan aja Karena apa penempatannya Memang ada temboknya Tapi biasanya Sinti Jinar itu disini Bukan bukan Sinti Jinar itu disini Sebenarnya Biasanya disini Sinti Jinar disini Cendet ini disini Biasanya bro Tujuannya apa Supaya ketika cendet disini Sama cendet yang disana Itu tidak saling lihat Tapi cendet yang disana Sama Sinti Jinar Ketika diablak Sama-sama ablaknya disini Saling lihat bro Kalau tidak percaya Tidak duduk Saling lihat bro Tetap semuanya saling lihat Biasanya Ketok bro Ini disini Lagi kukurungan Bro Ketok bro Tapi itu Sinti Jinar Saratnya Sama-sama ablaknya Yang tidak apa-apa Tidak ada masalah Yang jadi masalah itu kan Apa ya Kalau saling lihat Kode jenisnya Sesama Sesama jenis saling lihat Ya semua dikembalikan lagi Kepada kebutuhan teman-teman Ya kebutuhan teman-teman Teman-teman itu butuhnya Untuk apa Kalau butuhnya untuk Rumahan Plus Definisi Gacornya burung itu Setiap orang Punya versi sendiri-sendiri Ya Definisi gacor Ada orang itu Yang bersyukur Punya burung Gacornya pagi Bersyukur Seneng Dibilang sudah cukup Ada yang minta Gacornya itu pagi Suri Siang Malam Saranku Kalau pengen Gacor Pagi Suri Siang Malam Ya jangan saling Lihat Kalau bisa Apa ya Penempatannya itu Intinya jangan saling Lihat Kalau saling Lihat ya Otomatis nanti Akan ada masa Dimana burungnya itu Jadi males Aras-arasen Lagi Loyo Atau menganggap itu Besti kawan Apakah itu bisa Merusak mentalnya Merusak emosinya Merusak birainya Wallahualam Itu yang tahu burungnya Ya Dan Itu semua Pasti ada masanya Jadi ketika saya Menyampaikan bro Setiap burung ada masanya Setiap masa ada burungnya Ya memang itu fakta realita Emangnya ada Yang bisa nyeting burung Se-instant itu Dari ukuran burung yang gak jelas Ya Jabri dong Sama saya Kalau memang merawat burung itu Bisa jalan Bisa enak Satu bulan cukup Dua bulan cukup Karena ada kode rahasianya Kode upus Kode upus Kode upus Instant Pengen instant Solusinya apa Beli jadi Jadi tidak akan mengenal Masa Kalau beli jadi itu Tidak mengenal masa Setiap masa ada burungnya Setiap burung ada masanya Memang tidak mengenal Karena beli jadi Trouble dikit Kita jual Beli lagi Buru jadi Trouble lagi Dikit kita jual Beli lagi Itu solusi Bagus Pasti istimewa itu bro Kan itu tinggal Ngukur uangnya Hebat orang-orang yang ada Di posisi itu Orang-orang yang punya Banyak uang Enak Tapi untuk orang-orang yang Standar-standar Yang dimana kita butuh Poles-polesan Butuh Sabar Butuh Kemistri Butuh interaksi Ya kuncinya sabar Tak kasih motivasi Kamu setiap masa Ada burungnya Setiap burung Ada masanya Tumak nina Tumak nina Santai Waising legowo Malah belum pernah Tak coba Atau mungkin Boleh Nyetak burung saya Yang jelas Semua burung saya itu Notabelnya Nggak ada yang Untuk saat ini Untuk saat ini Nggak ada yang 500 ribu ke atas Semuanya 500 ribu ke bawah Mentok 500 ribu Manuku manu elek-elek Ya kalau memang bisa Mencetak burung Bahwasannya Setiap masa Ada burungnya Setiap burung Ada masanya itu Nanti kalau Nunggu masa Ke burung Apa Ya kalau memang Semudah itu Satu bulan Dua bulan Yaudah Cetak dong Burung saya Jangan cuma Keluar-keluar Sosokan di medsos saja Ya Langsung Buktikan Jabri sama saya Buktikan Jangan bacot doang Ya Panas bro Panas bro Omonganku Lost ini bro Karena apa Ini Tujuan kita adalah apa Menyampaikan kebenaran Kalau kita Diajak kebenaran Yang hakiki Sesuai realitas Supaya manusia itu Tidak melampaui batas Kok Bulet Kok Jelimet Yaudah Buktikan dong Buktikan saja Simple Sama saya itu simple Dari burung Nota Nggak ada yang jelas Buktikan Kita buat simple-simpelean saja Hidungnya kakakku Kalau lihat orang-orang Kayak gitu Jadi gitu Teman-teman Tak kembalikan ke topik hari ini Itu tadi sponsor Biasalah bro Saya itu orang yang Ngalir aja Jadi Nggak apa-apa mas Kita punya burung kacer Sama cendet Dalam satu rumah Itu nggak apa-apa Kalau Misalkan burung apa aja Yang nggak boleh Gini-gini Sebenarnya Gini loh mas Saya saja ya mas Misalkan Punya cucak ijo Cucak ijo Masuk di rumah saya ini Rumah ini loh Rumah yang sekarang ini Tiga cucak ijo Itu benar-benar Nyampe di rumah saya Melet Tapi itu pun Saya nggak berani Mas mengklaim bahwasannya Oh cucak ijo Nggak bisa Kumpul sama kacer Gini-gini Nanti cucak ijo Yang kalah Gini-gini Saya disuruh mengklaim Ke arah sana Nggak berani Karena saya yakin Yang namanya Mahluk itu beda Mahluk beda karakter Beda cucak ijo Beda lagi Kebetulan mungkin Cucak ijo yang saya beli Karakternya memang Manu elek-elek Mungkin ya Jadi masuk di rumah saya Elek Akhirnya dia melet Gitu loh Tapi untuk cucak ijo yang lain Yang mungkin Mentalnya Bicara mental Mental Apakah ada mentalnya Cucak ijo Ya tetap ya Semua burung itu Pasti punya mental Punya mental Cuma kaitannya dengan Mental apa Mental apa Ya tentu ini harus Digali lebih dalam lagi Cuma Bicara karakter mental Mungkin Kalau di luar sana Karena ada cucak ijo yang Biasa-biasa aja Denger suara kacer Karena dia sudah terbiasa Kan bisa jadi Jadi nggak ada Kata rusak Nggak ada kata down Nggak ada kata drop Bisa aja Saya aja nggak berani Bro Mengklaim bro Karena apa Saya itu tahu diri Saya itu sadar diri Saya ini manusia Kita nggak bisa Mengklaim keadaan binatang Yang bisa mengklaim Memastikan keadaan binatang Itu cuma Podo-podo Binatangi Itu bro Ini logika bro Lo saya menyampaikan ini semua Ini logika Nggak bisa dibantah ini Ya kalau memang Mencetak burung semudah itu Bro Japri Japri Bimbing saya mencetak burung saya Bimbing saya Supaya burung saya Kerja aja Nggak usah juara Kerja aja Wes Walaupun Apa Durasi kerjanya itu Misalkan Pak kasih burungku yang Bagung munci Saya punya burung Bagung munci Ada burung Bagung munci Cetak burung itu Bagung munci Dalam waktu Dua bulan Katanya kan ada yang bilang Begitu Dua bulan itu Sudah cukup Bagus Katanya begitu Istimewa Bisa itu simpel Katanya kan begitu Dua bulan bisa kerja Tampil Yaudah dari Bagung munci Bagung munci Burungnya di rumah Bagung munci Di lapangan Burungnya matung Komplet Di rumah itu Kalau di track Bagung munci Kalau sendirian Ya gacor Gacor Tapi nggak mau on Gacor Gacor Bunyi-bunyi Ngeplong Ngeplong Untuk ngeban-ngeban aja Tapi burungnya Karakternya Agak semi Burungnya agak semi Bagung munci Di lapangan Burungnya Matung Matung Jegrek Ditekuk bulu Nih Nggak mood Sembarang-barang Nih Gitu Ada Satu Belinya 325 Beliku 325 Beliku Barangkali Silahkan dong Japri Ini nomor saya Kalau Lihat postingan saya Saya itu ya Kamen Ngerti nggak Aku Orangnya Walaupun Bicara Apa adanya Tapi setiap Penyampaian Saya itu Selalu ada Pesan Kesan Sebuah Pendidikan Yang bisa Kalian Petik Yang bisa Kalian Petik Jika Kalian Orang Bijak Tapi kalau Kalian Bukan Orang Yang Bijak Delok Postinganku Delok Videoku Tak Jamin Sakit Hatimu Sakit Hatimu Melihat Pernyataan Sekak Sekakan Yang selalu Saya Sampaikan Ya Memang Logikanya Begitu Logika Ini Jadi Intinya Mengenai Pertanyaan Mas itu Tadi Pertanyaannya Juga Simple Tak Jawab Sekalian Hari ini Saya juga Repot Ini Mungkin Hari ini Cendet Juga Libur Repot Banget Sebenarnya Tapi Tak Sempetin Buat Video Sekalian Gutek Logikamu Ya Seperti Itu Videonya Hari ini Tentang Cendet Kumpul Sama Kacar Ini Cendet Kumpul Sama Kacar Ini Kan Kacar Ini Kan Kacar Ini Kacar 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 Lokal Rurek Kacar Lokal Ini Ini Sama Cendet Kenapa Tak Kerodong Karena Dailinya Kacar Memang Rutin Kerodong Saya Cendet Ini Biasanya Kerodong Cuma Habis Mandi Tadi Habis Mandi Semua Jadi Tak Ablak Biasanya Kerodong Kalau Pas Ablak Ablak Tidak Masalah Video Video Semoga Menyentuh Logikamu Mencerdaskan Kita Semua Supaya Kita Tidak Dibodohi Dan Tidak Dimodusi Oleh Oknum Oknum Yang Cuma Memikirkan Perutnya Sendiri Semoga Bermanfaat Semoga Menjadikan Kita Semua Menjadi Manusia Yang Tidak Melampaui Batas Dalam hal Merawat Burung Semoga Bermanfaat Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh